Anda tidak akan pernah bisa merencanakan masa depan hanya dengan bercemin masa lalu. Intuisi dan keberanian justru sangat berperan. Tidak ada yang membuat kesalahan lebih besar daripada dia yang tidak melakukan apa-apa, karena dia hanya bisa melakukan sedikit. Mereka yang tidak tahu sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya. Orang yang mengacaukan kebaikan dan kejahatan adalah musuh dari kebaikan. Dengan kesabaran kita memperoleh hasil lebih daripada kekuatan kita. Ternyata tidak ada yang begitu menindas dan tidak adil seperti pemerintahan yang lemah. Membaca tanpa merefleksikan itu seperti makan tanpa mencerna. Fakta bagi pikiran adalah makanan bagi tubuh. Tidak ada yang begitu fatal bagi agama sebagai ketidakpedulian. Jika Anda bisa sehat tanpa kesehatan, Anda mungkin bahagia tanpa kebajikan. Emosi pertama dan paling sederhana yang kita temukan dalam pikiran manusia adalah rasa ingin tahu. Jangan pernah putus asa, tetapi jika Anda melakukannya, lanjutkan dengan putus asa. Kekasaran adalah tiruan orang yang lemah akan kekuatan. Makin besar kekuasaan, makin besar bahaya penyalahgunaannya. Ekonomi berdasarkan pada prinsip bahwa semua kekayaan memiliki batasnya. Semakin besar kekuatannya, semakin berbahaya penyiksaan. Semua yang diperlukan untuk kemenangan jahat adalah bahwa orang baik tidak melakukan apapun. Sementara rasa malu terus berjaga, kebajikan tidak sepenuhnya padam di dalam hati, tidak juga moderasi akan benar-benar diasingkan dari pikiran para tiran. Perbudakan bisa terjadi di mana saja. Ini adalah gulma yang tumbuh di tanah. Perdagangan bebas tidak didasarkan pada utilitas, tetapi pada keadilan. Anda tidak dapat merencanakan masa yang akan datang berdasarkan masa lalu.